hai 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 wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jadi memang program kesehatan ibu dan anak utamanya itu menjadi faktor program utama kesehatan bagaimana kita tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi agar ibu hamil sehat itu jadi harus mulai dari remaja yang sehat sebebas dari anemia jadi tidak boleh remajanya itu kurang isi jadi dari awal remaja harus bebas anemia dan dia siap untuk membina keluarga jadi pendewasaan usia kawin itu kalau nanti remajanya sudah siap baru nanti ke proses kehamilannya dalam proses kehamilan itu membuatkan putranya yang sehat menjadi putra penerus yang bisa menjadi tenaga pembangunan di Indonesia ini ibu harus bersiapkan dari hamil pertama ibu sudah kontak dengan tenaga kesehatan jadi di trimester pertama harus satu kali dengan tenaga kesehatan yang kedua di trimester kedua usia 4 sampai 6 bulan itu maksimal minimal minimal kesehatan di trimester ketiga minimal ibu itu harus kontak dengan tenaga kesehatan itu tiga kali bagaimana kalau ibu itu beriksa tiapunan itu beriksa tiapunan dan minimal ibu hamil itu harus kontak dengan dokter satu kali untuk melakukan apakah ada risiko risiko pada ibu hamil itu pelayanan apa saja yang harus didapatkan oleh ibu yaitu selama hamil ibu harus mendapatkan pelayanan 10T apa saja 10T itu salah satunya ini jadi ibu hamil setiap melakukan pemeriksaan harus diukur tinggi badannya pertama dan diukur berat badannya setelah itu harus mendapatkan pelayanan tensi jadi diukur tekanan darahnya setelah datang apakah ada selama diukur tensinya T yang selanjutnya adalah ibu itu diperiksa tinggi lilanya jadi setelah itu T yang selanjutnya tablet tablet tambah darah jadi setiap ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan dan yang selanjutnya adalah ibu itu harus di screening TT jadi harus diberikan imunisasi titanus bagaimana screeningnya itu apakah ibu bayi dulu itu sudah pernah di imunisasi kalau bayinya itu di imunisasi lekap berarti itu ibu itu screeningnya t2 kalau SD yang mendapatkan imunisasi t3 ya itu juga penting untuk ibu ini untuk kehamilan iya karena itu sudah masuk imunisasi titanus itu kalau kelas 3 ya dapat ya kelas 3, kelas 4, kelas 6 itu sudah statusnya sudah T5 jadi iya jadi kalau sudah status T5 calon pengandung wanita tidak perlu mendapatkan tadi sudah T yang keberapa tadi ya kelima ya T yang ke-6 selanjutnya adalah dilakukan pemiksaan jadi di perutnya itu diberisah untuk T yang selanjutnya untuk T yang ke-7 adalah dilakukan tata laksana kasus ya jadi ada lain tata laksana kasus bagaimana ibu hamil itu ketika ada masalah dilakukan tata laksana kasusnya seperti ya itu ada beberapa tadi ya itu itu dia untuk tadi sudah tinggi tinggi badan sama berbeda lakukan tensi pemeriksaan penjagaan bila tingkat lingkar lengan atas tinggi fundus uteri terus pemeriksaan tinggi fungius uteri terus pemeriksaan . 37 sudah? sudah sudah . 37 sudah. Pemeriksaan terbaik tambah pemeriksaan terbaik tambah daerah iya tinggi fundus uteri sudah tinggi tambah daerah sudah Terus, didapatkan tata laksana kasus. Ini adalah tes laboratorium. Ada ketiga tes laboratorium. Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan tes laboratorium. Yaitu, kalau untuk ibu hamil, wajib diperiksa viproeliminasi. Yaitu, pemeriksaan HIV, pemeriksaan sykulis, dan pemeriksaan HIV. Satu adalah HIV, jadi hepatitis. Itu wajib diperiksa. Karena apa? Penyakit ini, natif, akan beresiko kepada bayinya. Saya akan terlaksana kasus. Itu ada lagi tes selanjutnya. Dilakukan peruncukan, walaupun ada pasien dia yang melakukan. Itu semua harus kepada ibu. Apakah dalam satu kali pelayanan, kalau ada yang tidak terdapat, tidak diberikan. Begitu ibu berkundung pertama kali, tapi belum dilakukan screen HIV-nya. Ya, tidak apa-apa untuk yang berbelah, kan? Screen HIV-nya. Jadi kan masih ada 99, kan? Harusnya kalau ibu itu rajin, dia boleh 9-9 kali atau lebih bertemu dengan tenaga kesehatan. Untuk terima, itu tadi kan terpiasa kehadiran. Iya. Persalinannya, itu bagaimana cara mendapatkan aksesnya? Iya, untuk persalinan, jangan lupa ibu-ibu, sekarang semua persalinan wajib bersalin di tenaga kesehatan dan yang kompeten. Yang sudah ditentukan sesuai dengan permain kes itu adalah, satu, di rumah sakit, di bidang praktek swasta, tetapi dengan catatan dilayani oleh tenaga yang kompeten dengan minimal 6 tangan. Nah, ya, jadi artinya dengan tinggal tenaga yang kompeten, nanti ada yang melayani ibunya, bayinya, kalau ada kegawatan itu sudah cukup itu dalam melakukan pelayanan persalinan. Bagaimana dengan aksesnya untuk mendapatkan pelayanan persalinan ini apabila ibu itu tidak mempunyai dana? Jadi, jangan khawatir kalau di Bundo Woso, Ibu Semasa Meringin, semua ibu hamil akan kita datang, tertarikan ke dalam KIS terintegrasi bagi yang tidak mempunyai akses pembiayaan persalinan. Kalau jadi bisa dilayani gratis, balik ini puskesmas itu semua bisa dilayani gratis. Tahu-tahu, datang ke Bundo Woso, tidak punya kartu PIS, sekarang masih ada yaitu pembiayaan namanya jam persal. Jaminan persalinan bisa diakses, nanti asalkan persaratannya dengan surat-suratnya bisa diurusi, dengan didisai itu lebih mudah, semua bisa diakses. Jadi, tidak ada, sekarang sudah tidak ada ceritanya, tidak mempunyai biaya. Diharapkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, semua pelayanan harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, sebenarnya stunting banyak ya, sudah kita mungkin berkali-kali selama ini di 2020 itu stunting itu apa? Karena kebetulan Bundo Woso juga menjadi salah satu programnya dapat program Baduta II. Jadi, stunting itu adalah suatu kondisi di mana antara tinggi badan itu tidak sesuai dengan, jadi tidak ada persamaan atau alias katakanlah pendek jadinya gitu ya. Jadi, apakah stunting itu karena turunan atau pendek itu karena turunan? Oh, Bapak Ibunya pendek, artinya anaknya pendek. Sebenarnya tidak. Jadi, stunting itu tadi sama dengan bayi tadi. Harus dimulai dari persiapkan remajanya itu, kalau dia tidak anemi, tidak kurang gisi, dia akan menjadi ibu hamil nanti yang sehat. Dan ketika ibu hamilnya sehat, diharapkan bayinya juga lahir sehat. Bagaimana biar ibu hamil sehat itu? Selain tadi mendapatkan pelayanan kesehatan, ibu hamil itu harus minimal setiap hari itu makan atika. Atika itu arti telur dan ikan. Jadi, minimal setiap ibu itu setiap harinya harus ada konsumsi proteinnya. Itu adalah arti telur ikan, sayuran itu juga sama. Kalau ibu hamilnya sudah makan atika, sudah melakukan pemeriksaan dengan bagus, nanti ketika bersalin, sudah di tenaga kesehatan, dan bayi, untuk yang pertama kali, dia akan mendapatkan gisinya melalui susu ibu. Dengan bayi di tenaga itu dilakukan IMD. Inisiasi menyusu dini. Setelah diberikan IMD, dia eksklusif, yaitu selama 6 bulan. Jadi, asih diberikan kepada bayi tanpa dikasih makanan apapun, mulai bayi lahir sampai usia 6 bulan. Terima kasih buruh untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk teman-teman sahabat sihat semua, ya belum subscribe. Ayo subscribe, karena kita akan memberikan edukasi dengan tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tetap semangat.